Intro Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Oke Untuk memudahkan kita mempelajari materi kali ini Yuk kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke, baiklah materi yang akan disampaikan ini Adalah materi bahasa Inggris yang diperuntukkan untuk SMA kelas 11 lintas minat Mengenai Future Perfect Tense Oke, what do you know about Future Perfect Tense? Can you explain about the difference between Present Perfect Tense, Past Perfect Tense And also Future Perfect Tense? Atau masih Pabaliut? Masih bingung? Membedakan antara Past Perfect Tense, Present Perfect Tense, dan Future Perfect Tense Oke, bagi kalian yang masih bingung membedakan ketiga Perfect Tense tadi Tetap perhatikan video ini sampai akhir ya Nanti di bagian tengah video ini akan disampaikan perbedaan ketiga Tenses tersebut Semoga setelah menyimaknya Kalian dapat memahaminya dengan lebih baik lagi Dan menerapkannya dalam percakapan sehari-hari Oke, sebelum kita mulai Kita harus tahu terlebih dahulu Apa sih tujuan kita belajar mengenai Future Perfect Tense? Oke, setelah mempelajari video pembelajaran ini Peserta didik dapat menggunakan Future Perfect Tense dengan tepat sesuai konteks penggunaannya secara lisan Yang kedua, peserta didik dapat menyusun kalimat, teks, interaksi transaksional terkait penggunaan Future Perfect Tense sesuai konteks penggunaannya secara tertulis Lanjut, kita bahas apa sih fungsi dari Future Perfect Tense Future means, ya, future, masa yang akan datang Di sini, tenses ini digunakan to express an activity that will be completed before another activity or time in the future Tenses ini digunakan untuk menjelaskan, mengungkapkan bahwa sebuah kegiatan akan selesai sebelum kegiatan lain terjadi di masa yang akan datang Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembagian waktu berikut ini Di bagian kiri adalah our past Di tengah ini adalah now, our present Dan di sebelah kanan adalah our future Masa yang akan datang Ada dua kegiatan Pertama, ini adalah titik pertama di mana sebuah kegiatan terjadi Dan ini adalah titik kedua, di mana kegiatan kedua terjadi Ketika kita menggunakan Future Perfect Tense Ini berarti kegiatan pertama ini terjadi sebelum kegiatan B Future Perfect Tense digunakan juga to say what we think has almost certainly happened by now Dan the last, to make prediction about action which we expect to be completed before particular time in the future Untuk membuat sebuah prediksi bahwa kegiatan A ini telah selesai sebelum kegiatan B berlangsung di masa yang akan datang Kata kunci dari Future Perfect Tense adalah our future time Masa yang akan datang Telah selesai, perfect Kata kerja ketiga Untuk memahaminya, perhatikan contoh kalimat ini First event artinya kegiatan pertama Second event kegiatan kedua Apa yang terjadi di the first event ini? Di sini She will have finished her task Dia akan telah menyelesaikan tugasnya Ini adalah event pertama Kapan? By the time she watches the movie Menjelang dia menonton film Nonton film adalah kegiatan kedua Nonton film adalah kegiatan kedua Ingat ya Task adalah kegiatan pertama A Dan movie kegiatan kedua B Task selesai sebelum movie He will have graduated Ini adalah bagian pertama A He will have graduated Dia telah lulus Dia akan telah lulus Kapan? By the next time he meets you Menjelang dia bertemu denganmu I won't have had time to watch the movie Aku tidak akan memiliki waktu menonton film Kapan? By five o'clock saturday Menjelang jam lima pada hari sabtu Dia sudah memprediksi Apa yang dia tidak bisa lakukan Menjelang pukul lima pada hari sabtu Yaitu dia tidak punya waktu Karena waktu ini kata benda Maka dia membutuhkan kata head I should have called him Aku pasti telah memanggil dia By about five or six Menjelang jam lima atau jam enam Bisa enggak sih? Keterangan waktunya kita simpan di depan Kita letakkan di depan Bisa By the time she watches the movie Menjelang dia menonton film She will have finished her task Gitu ya Jadi tidak harus first event Diletakkan di bagian pertama Lalu diikuti second event Bisa juga kita putar Second event diletakkan dulu Baru diikuti first event Yang terpenting maknanya adalah First event terjadi sebelum second event Oke Ini adalah adverb of time Yang digunakan pada future perfect tense By By ini bisa diikuti dengan keterangan waktu seperti ini By the afternoon By morning By this evening About six o'clock About half past six About a quarter to ten Atau By lunch time By supper time By breakfast time Itu bisa Atau bisa juga pakai until Sehingga Until Monday Until June Until 2021 Bisa juga Langsung by the time Nah pilihan-pilihan ini Tergantung dari Kapan waktu terjadinya Kamu bisa sesuaikan dengan Konteks waktu yang ada Oke Sekarang Mari kita lihat perbedaan antara Present perfect tense Dengan past perfect tense Dan Dan juga Dengan future perfect tense Lihat disini ya Present perfect tense Digunakan untuk menghubungkan Kejadian di masa lalu Dan kejadian di masa sekarang Contohnya They are happy Because they have won the competition Masih ingat ya Bahasan tentang present perfect Mereka bahagia Karena Mereka telah memenangkan Perlombaan itu Pertandingan itu Kapan lombanya Lampau Bahagianya kapan Sekarang Maka disini jelas Dijelaskan bahwa Present perfect tense Digunakan Untuk menghubungkan Kejadian di masa lalu Yaitu Won the competition Dan kejadian di masa sekarang They are happy Sementara past perfect Digunakan untuk Memperlihatkan Perbedaan Dua kejadian Yang terjadi di masa lalu Contohnya They were happy Because They had won the competition Mereka bahagia Karena mereka Telah memenangkan Perlombaan Atau pertandingan Kompetisi itu Kapan bahagianya Ya dulu Kemarin Pada saat dia Memenangkan Apakah sekarang bahagia No Belum tentu Yang jelas Tidak ada keterangan Apakah dia bahagia Saat ini Karena disini Tensis yang digunakannya Seperti ini They were happy Not They are happy Future perfect Digunakan untuk Memprediksi Kegiatan yang Telah terjadi Di waktu yang Akan datang They will have been happy Mereka pasti Akan telah bahagia Kapan bahagianya By the time They can Won the competition Menjelang mereka Dapat Memenangkan Oh sorry Disini seharusnya Bukan won Ya anda benar Disini harusnya Win Kenapa win Bukan won Disini sengaja Ditulis won Ya Agar kalian Bisa melihat Perbedaan Masing-masing Tensis Di bagian ini Kita gunakan Won kata kerja ketiga Karena memang Dia bentuk Perfect Diikuti oleh Sebelumnya Ada have Di bagian kedua They had won Juga kata kerja ketiga Karena dia Past perfect Tetapi disini Seharusnya Dia bukan Won Bagi anda yang Cermat Memperhatikan Video dari awal Tentang present perfect Past perfect Pasti bisa menemukan Bahwa Seharusnya ini Bukan won Tetapi Win W-I-N Kenapa harus win Bukan won Karena disini ada They can Can Adalah anggota Model auxiliary Model auxiliary Semuanya diikuti oleh Kata kerja pertama Won Disini adalah Kata kerja ketiga Maka disini Salah Seharusnya They can win Jadi bunyi kalimat Untuk Future perfect tense Adalah They will have been happy By the time They can win The competition Oke Ini dia Pattern Yang bisa kita gunakan Untuk membuat kalimat Future perfect tense I will have read your article twice By this afternoon Aku akan telah membaca artikelmu dua kali Menjelang sore ini Kalau gitu Kapan Dia sudah membaca artikelmu dua kali Nanti By this afternoon Sudah berapa banyak dia membaca artikelmu Sejauh ini berarti Satu Kenapa satu? Karena Dia belum menyelesaikan yang keduanya Nah Kegiatan keduanya ini Baru terjadi nanti By this afternoon Paham? Oke Ini dia patternnya Subject Yaitu I Ditambah will have Ditambah kata kerja ketiga Kata kerja ketiganya adalah Read Baru diikuti oleh Object Oke Lalu Lihat perhatikan kalimat negatifnya I will not have answered your question Until you ask me to I will not have answered Aku tidak akan telah menjawab pertanyaanmu Sampai kau menanyakannya I will not have Aku pasti Tidak menjawab pertanyaanmu Ini negatifnya Subjectnya I Will have-nya ini Ya Nah Not-nya ini seharusnya bukan di sini Tetapi di Di tengah Will not have Bukan will have not Jadi bukan will haven Tapi Will not have Ya Ditambah kata kerja ketiga Oke Nah Untuk kalimat introgatifnya Will have you finish it by midnight Oke Will have Ditambah you sebagai subject Lalu diikuti oleh finish kata kerja ketiga Will have you finish it by midnight Oke Itulah tadi Pola kalimat yang digunakan Untuk membuat future perfect tense Oke Tugas kalian adalah Coba rangkum Materi yang telah disampaikan Dalam video ini Oke Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi